Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Solat tahajud yang dikenal sebagai solat malam memiliki manfaat besar Tidak hanya secara spiritual tetapi juga bagi kesehatan mental Melalui tahajud seorang muslim mendekatkan diri kepada Allah SWT Dalam keheningan malam yang tenang Jauh dari gangguan duniawi Rasulullah SAW bersabda Solat yang paling utama setelah solat wajib adalah solat malam Hadis riwayat muslim Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman Dan pada sebagian malam lakukanlah solat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran Surat Al-Isra ayat 79 Solat tahajud memiliki dampak yang luar biasa dalam menenangkan hati dan jiwa Ketika kita bangun di sepertiga malam terakhir Pikiran jauh lebih jernih Membantu mengurangi stres, kecemasan, dan kegelisahan Banyak ulama juga menyebutkan bahwa tahajud merupakan waktu terbaik untuk berdoa Karena Allah sangat dekat dengan hambanya di waktu itu Keutamaan solat malam lainnya juga ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya Sesungguhnya di surga ada kamar yang tampaknya dari luar terlihat bagian dalamnya Dan dari dalam tampak bagian luarnya Disediakan bagi orang yang memberi makan orang lain Menyebarkan salam Senantiasa solat malam saat orang lain tidur Hadis riwayat termisi Solat tahajud juga berfungsi sebagai sarana introspeksi diri Setiap doa yang dipanjatkan di waktu malam tersebut Membantu seseorang untuk lebih memahami tujuan hidup Dan mendekatkan diri kepada sang pencipta Selain manfaat spiritual, secara mental Solat ini memberikan waktu untuk merefleksikan diri Meredakan beban pikiran dan mendatangkan ketenangan batin Manfaat spiritual dan mental dari tahajud juga diakui dalam berbagai tradisi Islam Para sahabat Rasulullah SAW seringkali menjadikan solat tahajud sebagai rutinitas dalam hidup mereka Karena keutamaan dan manfaat yang terkandung di dalamnya sangat luar biasa Maka dengan melakukan solat tahajud kita tidak hanya mendapat pahala dari Allah SWT Tetapi juga memperoleh kesehatan mental dan kedamaian batin yang sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Maka mari jadikan tahajud sebagai kebiasaan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih kesejahteraan dunia dan akhirat Tahajud berasal dari kata tahajada yang sama artinya seperti istai koza Yang berarti terjaga, sengaja bangun atau sengaja tidak tidur Tahajud merupakan solat yang dilakukan tengah malam hingga dini hari setelah tidur di malam hari Dan sesungguhnya solat malam merupakan salah satu bentuk ibadah yang mulia sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 79 Dan pada sebagian malam hari sembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Solat tahajud hukumnya sunnah yakni mendapat pahala jika dilaksanakan Dan tidak berdosa jika ditinggalkan Seseorang yang menjalankan solat tahajud akan memperoleh kenikmatan dan keistimewaan dari Allah subhanahu wa ta'ala Berikut merangkum keajaiban solat tahajud jika rutin dilakukan Yang pertama menghapus dosa Keajaiban solat tahajud selanjutnya yaitu dihapuskan dosanya Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w. bersabda Solat tahajud dapat menghapus dosa Mendatangkan ketenangan dan menghindarkan diri dari penyakit Hadis Riwayat Termizi Dalam hadis tersebut tak hanya menghapus dosa Keajaiban solat tahajud juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan Yaitu dapat mendatangkan ketenangan dan menghindarkan diri dari penyakit Yang kedua dikabulkan doanya Keajaiban solat tahajud yang rutin dilakukan senantiasa dikabulkan doa kita Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa sepertiga malam terakhir Lalu dia berfirman Barang siapa yang memohon ampun kepada ku niscaya aku mengampuninya Barang siapa yang memohon sesuatu kepada ku niscaya aku akan memberinya Dan barang siapa yang berdoa kepada ku niscaya aku akan mengabulkannya Hadis riwayat Bukhari Yang ketiga jembatan masuk surga Keajaiban solat tahajud berikutnya Yaitu bisa menjadikan jembatan masuk surga Allah s.w.t. telah menjanjikan surga bagi hamba yang taat kepadanya Sebaliknya dia menjadikan neraka sebagai hukuman bagi hamba yang durhaga kepadanya Selain itu Allah juga telah menunjukkan kepada kita cara-cara untuk menggapai surganya Salah satu cara untuk masuk surga adalah dengan melaksanakan solat tahajud Diceritakan dari Abdullah bin Salam r.a Bahwasannya Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Wahai sekalian manusia Seberluaskanlah ucapan salam Berikanlah makanan dan solatlah kamu pada malam sewaktu manusia sedang tidur Niscaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat Hadis riwayat termizi Yang keempat amalan yang membantu di akhirat Ada juga ayat yang terkandung di dalam Al-Quran terkait keajaiban solat tahajud atau malam ini Dalam surat Az-Zariyat ayat 15-18 Telah disebutkan bahwa orang yang senantiasa melakukan solat tahajud Insya Allah akan mendapat sebuah balasan yang setimpal Yang diberikan oleh Allah s.w.t. ketika kelak sudah berada di akhirat Dalam ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam taman-taman surga Dan di mata air-mata air seraya mengambil apa yang Allah s.w.t. berikan kepada mereka Sebelumnya mereka telah berbuat baik di dunia Mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15-18 Yang kelima menjaga kesehatan rohani Keajaiban solat tahajud juga dapat menjaga kesehatan rohani Dan membuat kita ingat selalu kepada Allah s.w.t. Allah akan memberikan pujian kepada siapa saja yang mau solat tahajud Dia juga akan memasukkannya ke dalam kelompok hambanya yang baik-baik Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam Quran surat Al-Imran ayat 113 Mereka itu tidak sama dengan ahli kitab itu Ada golongan yang berlaku lurus Mereka membaca ayat-ayat Allah s.w.t. Pada beberapa waktu di malam hari sedang mereka bersujud atau sembahyang Kemudian manfaat solat tahajud lainnya Menurut hadis Rasulullah s.w.t. yang lainnya adalah Siapa solat malam dengan sebagus-bagusnya Maka Allah s.w.t. memuliakan sembilan perkara Lima perkara di dunia dan empat macam di akhirat Ada pun lima keutamaan di dunia adalah Pertama akan dipelihara oleh Allah s.w.t. dari segala macam bencana Yang kedua tanda ketaatannya akan kelihatan di mukanya Yang ketiga akan dicintai para hamba Allah yang soleh dan dicintai oleh semua manusia Yang keempat akan dijadikan orang yang bijaksana Yakni diberi pemahaman dalam agama Yang kelima Allah menjadikannya sebagai orang yang bijak Yakni dia dianugerahi oleh Allah sebagai orang yang alim Sedangkan empat keutamaan di akhirat adalah Yang pertama wajahnya berseri ketika bangkit dari kubur di hari pembalasan Yang kedua akan mendapatkan keringanan ketika dihisap Yang ketiga ketika menyeberangi jembatan sirotul mustaqim Bisa melakukannya dengan sangat cepat seperti halilintar yang menyambar Yang keempat catatan amal akan diberikan di tangan kanan Secara umum keutamaan sholat hajud dapat disebutkan diantaranya Yang pertama orang yang selalu melaksanakan sholat hajud Ia akan mendapat pahala sholat yang paling utama setelah sholat fardu Yang kedua orang yang selalu melaksanakan sholat hajud Akan menjadi orang yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketiga orang yang selalu melaksanakan sholat hajud Akan menjadi orang yang senantiasa selalu dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Itulah keajaiban sholat malam Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh